Hai Mam, Assalamualaikum, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya Balik lagi sama aku Putri, di video kali ini aku mau review sekaligus first impression Dua minyak telon bayi yang kekinian banget dan lagi happening di kalangan ibu-ibu milenial Merknya Hubby dan Doodle Sebenernya aku udah lumayan lama tau ada merk Doodle sama Hubby ini Tapi waktu itu belum kepikiran buat nyoba karena pertama harganya lumayan pricey Dan aku pikir namanya minyak telon pasti wanginya gitu-gitu aja Tapi setelah liat banyak yang review kalau kedua telon ini katanya wangi dan tahan lama banget Jadi aku agak tertarik buat nyoba Jadi mari kita buktikan apakah benar yang dikatakan orang-orang soal kedua telon ini Tonton videonya sampai habis ya Pertama dari segi kemasan ini keduanya sama-sama berwarna dasar putih Dengan tulisan merk yang sama-sama timbul Keduanya sama-sama 100 mili Dan bedanya di Doodle ini ada nomor Bepom tertulis di dusnya ini ya Aku gak tau apakah si Hubby sudah terdaftar Bepom seperti Doodle atau tidak Kalau yang tau boleh komentar di bawah ya Lanjut di atas dusnya si Doodle tuh ini ada segel hologram kayak gini Jadi kesannya tuh lebih safety gitu ya Sedangkan si Hubby di atasnya itu gak ada segel seperti si Doodle punya tadi ya Nah kalau menurutku kemasan yang si Doodle punya ini lebih eye-catching dengan motif batiknya Sedangkan yang Hubby hanya putih polos Lanjut kita ke bagian komposisi Ini keduanya sama-sama mempunyai 3 bahan utama yaitu Minyak kelapa, minyak kayu putih, dan minyak adas Doodle hanya punya 1 minyak tambahan lainnya yaitu minyak green tea Sedangkan si Hubby dia punya 4 minyak lainnya yaitu minyak lavender, minyak bidara, minyak jaitun, dan minyak white tea Jadi kalau si Hubby ini ternyata komposisinya lebih banyak dibandingkan dengan Doodle ya Lanjut di bawah komposisi itu mereka sama-sama mencantumkan 2 poin manfaat dari minyak kelon Kedua manfaat tersebut sama banget Cuma berbeda di poin yang memberikan rasa hangat Kalau di Doodle itu kelanjutannya hangat dan nyaman pada tubuh bayi Sedangkan di Hubby hangat dan wangi pada tubuh anak Lanjut di bawahnya lagi ada cara pemakaian Dan hampir sama juga Cuma di Doodle ini lebih ditekankan untuk mengoleskan 5-10 tetes Sedangkan pada Hubby tidak disebutkan berapa tetesnya ya Di bawahnya lagi keduanya ada mencantumkan sosial media Dan cara penyimpanan yang hampir sama banget Cuma beda di susunannya ya Lanjut ada kode produksi dan tanggal expire Nah kalau di Doodle ini terlihat jelas sudah tertulis disini Sedangkan di Hubby tidak ada ya Kemudian keduanya sama-sama mencantumkan peringatan penting Untuk pemilih kulit sensitif Nah ini yang gak ada di Hubby yaitu barcode Di Doodle ada barcode sedangkan di Hubby tidak Paling bawah ini ada nama pabrik Yang Hubby di Hubby International Bekasi Sedangkan yang Doodle Tribu Wana Winatra Darya Solo Selanjutnya kita lihat kemasan botolnya Pertama si Doodle ini harus kita buka dulu segelnya ya Nah ini dia botolnya Bening seperti ini Jadi kita langsung bisa lihat isinya Dan yang si Hubby punya juga botolnya sama seperti Doodle ya Kalau Doodle tadi punya segel di bagian luar dus Sedangkan yang Hubby ternyata dia punya segel di bagian tutup botolnya nih mam Dan ternyata kode produksi dan tanggal expire-nya si Hubby ini ada di botolnya ya Bagian belakang botolnya sama seperti yang tertulis di bagian belakang dusnya tadi Sebelum kita cium aromanya Kita buka dulu segel di bagian tutup botol Hubby ini ya Kalau Doodle dia gak punya segel di bagian tutupnya Kedua tutup botolnya sama-sama berjenis flip top Yang aku rasakan disini tutupnya si Doodle itu lebih kuat dibandingkan dengan yang Hubby Yang Hubby ini aku rasakan agak ringkih Tapi keduanya sama-sama anti tumpah Jadi kalau kita balik seperti ini Si minyak telurnya gak tumpah Oke banget ya Jadi aman kalau kita bawa travelling Keduanya tadi waktu dibuka pertama kali Udah kecil banget tuh wanginya meskipun belum dicium ke hidung ya Udah semerbak langsung semerbak wangi gitu Tapi aku gak tau yang mana apakah keduanya juga sama Dan sekarang kita coba cium ke hidung ya Ini yang Doodle Hmm wangi banget Ini apa ya Ini sih kalau disini ya si green tea ini wanginya Ini yang Hubby Kita coba yang Hubby Hmm wangi banget man Bener deh Hampir sama kayaknya Tapi hal ini yang ini green tea Sedangkan yang ini white tea Tapi kayak yang sama wanginya Kita coba tuang ke tangannya Oh iya sebelum tuang ke tangan Ini kayaknya dari tadi kan aku pegang gini ya Yang si Doodle di tangan kanan Yang Hubby di tangan kiri Tapi yang si Hubby ini kayaknya agak rembes deh Soalnya ini di tangan tuh berminyak banget Kelihatan gak sih Kayaknya agak rembes Ini botolnya gak tau dari sebelah mana Padahal tadi gak dibuka-buka Tapi di tangan ini terasa berminyak banget Sedangkan yang Doodle tuh ini enggak Enggak rembes Tangan yang sebelah kanan tuh gak ada minyak Kayak yang di kiri Kayaknya botol yang ini Yang Hubby ini agak kurang ini ya Kita coba tuang yang Hubby dulu ya Karena di tangan udah terlanjur banyak Telon si Hubby Jadi kita coba tuang si Hubby dulu ini ya Mangi Ini kalau di Blue Blue Pencet ini gak keluar Tapi kalau kita pencet Baru si minyak keluar Wangi banget Ini kayak gini Ini kalau di tangan Karena aku belum pernah New Wangi Whitey sebelumnya Jadi ini agak asing buatku Tapi ini beneran wangi Wangi banget Agak lengket sih kayaknya Beda sama minyak pelun yang biasa dipakai Sama Ayara Jadi untuk Hubby ini Aku lumayan suka sama larumanya Dan teksturnya ini agak lengket Kita coba yang si Doodle ya Aku cuci tangan dulu Oke sekarang aku udah cuci tangan Udah gak berminyak lagi tangannya Tapi kayaknya masih ada wangi si Hubby Ini nempel banget Sedikit sih Jadi gak masalah ya Kita coba yang si Doodle Sama ini gak turun sebelum dipencet Kalau kita pencet baru minyaknya keluar Seperti ini Kalau udah di tangan Ya ini kayaknya lebih-lebih wangi lagi Dari yang tadi Teksturnya Kayaknya lebih ringan yang ini Lebih light yang ini Kalau dibanding yang tadi Yang tadi tuh yang Hubby agak lebih lengket dari ini Perasaanku ya Menurutku Gak tau sih menurut yang lain Wangi banget Beneran deh Aku suka keduanya Baik si Hubby atau si Doodle ini wangi Sama-sama wangi Katanya kan ini wangi di gelinti Tapi aku Gak begitu kuat ya gelintinya Jadi ini lebih light Gelintinya gak begitu kuat banget Jadi gak Yang gelinti banget gitu ya Cocok loh buat bayi Soft banget Jadi untuk soal wangi Bener yang dikatakan sama orang-orang Yang udah review duluan Keduanya wangi Jadi aku nyesel Jadi aku nyesel kenapa gak nyoba dari dulu aja Si Doodle atau si Hubby ini Untuk daya tahan Karena sekarang udah sore Menjelang maghrib Aku mau cobain ke Ayara Sepanjang malam Apakah ini awes sampai pagi atau enggak Nanti aku akan update videonya besok ya Hai Mam Ini udah pagi dan Ayara baru bangun Belum mandi kita nih Dan tadi malam aku udah Cobain Pakai ke Ayara Telun yang Doodle ini Dan berdasarkan pengalaman Tadi malam Ternyata si Doodle ini Aromanya Relaxing banget Bener-bener bikin tenang Padahal aku cuma nyium dari aroma tubuhnya Ayara Gak pake langsung ke aku sendiri Tapi si aromanya tuh bikin tenang banget Apalagi pas mau tidur Ini wanginya enak banget Bikin relax Dan Ayara juga tidurnya nyenyak Pake ini Soal daya tahannya Aku terkejut banget Waktu tadi bangun Ternyata si aroma Doodle ini Masih keciuman Beda sama minyak telun biasa Yang Ayara suka pake Kalo sebelum tidur kan memang suka pake juga Telun yang biasa itu Tapi pagi-paginya udah gak kecium sama sekali aroma telun Tapi kalo si Doodle ini Ternyata tadi pagi Masih kecium Meskipun agak sedikit ya Tapi itu juara banget sih Menurutku Kecium sedikit aja udah juara banget Karena jarang banget telun yang Wanginya bertahan dari Sebelum tidur sampai bangun tidur lagi Itu oke banget Nah setelah Doodle Sekarang giliran si Hubby Yang akan aku coba pakein ke Ayara Karena sekarang belum mandi Kebetulan banget Nanti abis mandi Akan aku pakein si Hubby ini Dan akan aku coba Tes daya tahan Wanginya itu Apakah sama dengan si Doodle Bertahan lama atau tidak Dan akan aku update lagi Nanti videonya Nanti sore ya Maaf nih sekarang udah jam 5 sore Dan ternyata setelah aku cobain si Hubby ini Dari pagi Sampai barusan sore Itu aromanya masih kecium Padahal Dari pagi Siang sore Ayara tuh banyak beraktifitas Banyak gerak badannya Tapi gak bau keringat Malah bau si Hubby ini yang kecium Jadi ternyata si Hubby ini Sama-sama Bertahan lama Wanginya Sama seperti si Doodle ya Jadi Ini kemarin beli keduanya Di satu toko yang sama Yaitu Morkistore Dan harganya untuk si Doodle ini 38 ribu Sedangkan yang Hubby 40 ribu Lumayan murah banget Jika dibandingkan dengan Official storynya ya Kalian bisa cek sendiri Nama tokonya Morkistore Atau nanti aku akan Taruh link tokonya Di description box ya Kayaknya segitu dulu Review kali ini Buat mami yang merasa Video ini bermanfaat Silahkan di like Comment dan subscribe Biar channel aku semakin berkembang Dan aku semakin semangat Buat review produk lainnya Yang bermanfaat Buat mams semua Assalamualaikum Bye bye